Semakin dekat dengan Pesta Demokrasi. Sahabat Kompas TV, apa kabarnya? Kembali lagi bersama dengan saya, Edwin Chan, di Top 3 News Kompas TV. Kita akan membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, hari Senin, 12 Februari 2024. Langsung kita lihat ke berita yang pertama. Penyidik polda Metro Jaya mengungkap tersangka Yuda berupaya untuk membenamkan korban Dante di kolam dengan kedalaman 1,5 meter dengan durasi bervariatif. Meninggalnya anak artis Tamarat Yasmara Dante jadi sorotan publik. Investigasi telah dilakukan Subdit Catan Raspolda Metro Jaya. Berdasarkan bukti CCTV kolam renang, pola TKP dan pemeriksaan 23 orang saksi, polisi mengungkap sejumlah fakta. Pelaku sempat meminta korban untuk berpindah dari kolam anak ke kolam berkedalaman 1,5 meter. Korban lalu dibenamkan berkali-kali dengan durasi yang bervariasi. Selamat Kompas TV, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, 14 Februari kita akan sama-sama mencoblos. Tapi untuk saudara-saudara kita atau WNI yang ada di luar negeri, salah satunya Malaysia mendapati anterian mencoblos begitu membeludak. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah suasana pemungutan suara pemilu Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 11 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum menyebut pelaksanaan pemilu di luar negeri, termasuk Kuala Lumpur, Malaysia, berjalan baik. KPU merinci, di Kuala Lumpur ada sejumlah metode, antara lain 130 kotak suara keliling dan 223 TPS. Untuk sistem TPS, KPU memastikan proses pemungutan suara tetap berlangsung tertik. Bila ini 223 TPS di satu lokasi, untuk melayani pemilih sebanyak yang terdaftar ya, 222.945 pemilih. Kami tentu saja belum mendapatkan laporan berapa jumlah pemilih yang hadir metode TPS kemarin. Tentu saja yang hadir kemarin di TPS LN di WTC Kuala Lumpur, bisa jadi yang hadir ada yang berasal dari pemilih DPT, ada yang berasal dari pemilih DPTB, dan juga ada yang berasal dari pemilih DPK. Kebetulan saya pribadi dan Mas Idam Holik hadir di lokasi sejak hari Sabtu. Itu kalau kita bantau, teman-teman PPLN menyiapkan, KKL ya, menyiapkan secara serius penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini yang kami terima laporan berjalan dengan baik. Dan di berita yang terakhir, Sahabat Kompas TV, Raja Charles III atau Charles III menghadiri kebaktian gereja bersama Ratu Kamila. Raja Charles III terlihat menghadiri kebaktian gereja bersama Ratu Kamila. Ini merupakan momen pertamanya muncul di depan publik setelah difonis kanker beberapa waktu lalu. Raja yang kini sudah berusia 75 tahun itu hadir di gereja St. Mary Magdalene di Sandringham, Norfolk pada minggu 11 Februari 2024. Raja sempat melambaikan tangan kepada para fotografer saat dia berjalan ke gereja bersama Ratu Kamila. Dan itulah, Sahabat Kompas TV, rekap tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Edwin Chan, pamit undur diri. Sampai jumpa di Top 3 News Kompas TV berikutnya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabatan keluarga semua. Dan terakhir, jaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.